Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku ada yang merekwis ia bertanya Hai kenapa bang mesin saya sudah saya potong kas atau kolter naik 050 cuma suaranya berat tidak bisa diangkat gasnya nah saya mau berbagi ilmu sedikit setahu saya kalau mesin yang sudah di kolter atau dipotong kas atau merubah piston Hai yang dari STD naik 050 atau berapapun itu naiknya kebanyakan orang motong itu nah disini yang ujung ini sama ujung ini beda besarnya dengan lubang yang di tengah sini ini lebih sempit yang di tengah sini jadinya pada waktu piston masuk dia pas masuknya nah dia masuk kita kasih masuk dulu nah ini dia pistonnya anggap aja ini pistonnya cuma contoh pada waktu piston itu masuk di luar sini dia longgar nah di luar sini dia longgar pas begitu dia masuk ke selatengah sini nah dia menyempit pouring yang ada ini menyempit Hai berarti kan antara luar dengan di tengah sini waktu motongnya tidak rata itu yang mengakibatkan ring seher piston terjepit jadinya berat dia punya mesin nah Hai itu penyebabnya salah satunya penyebabnya seperti itu nah ada juga dia Hai dia dari Hai dia dari depan sini sampai ke belakang sana ke belakang sini sampai ke belakang sini rata Hai rata motongnya tidak ada yang besar sebelah dalam pengertian lingkaran ini sama sampai ke dalam Hai cuma pada waktu motongnya miring tidak lurus ini tidak lurus itu juga mengakibatkan berat mesin kalau kita kita mau tahu antara ini sama di belakang sana dia miring begini miring begini motongnya Nah kita tinggal melihat pouring yang di belakang Nah lihat pouring yang di belakang sini ketebalan puring ini yang kita lihat waktu motong dia kapan ketebalan ini beda tidak sama dalam arti ada yang tipis atau disebelah sini disebelah sini disebelah sini tipis disebelah sini tebal berarti waktu motongnya tidak rata dia motongnya tidak rata atau sebelah sini yang tipis sebelah sini yang tebal pinggir puring ini ketebalan puring ini berarti motongnya itu tidak rata walaupun walaupun dia motongnya ini rata ukurannya disini misalnya 90 sampai di belakang sana juga 90 di tengah 90 cuma posisi motongnya yang seperti tadi saya jelaskan itu miring itu juga mengakibatkan mesin berat karena posisinya piston ini kan makan sebelah juga dia makanya waktu motong itu kan harus hati-hati ini harus sama lingkaran ini sampai ke belakang dan harus lurus kan banyak orang motong itu miring sedikit jadinya ketebalan puring ini kan beda dia sebelah sini tebal sebelah sininya tipis tipis cuma yang dilihat di belakang sini nah ketebalan puring ini ini kan ketebalan puring kelihatan ini nah ini kan ketebalan puring itu nah jadinya kan bisa kita lihat yang mana lebih banyak dimakan daripada yang termakan kan nah ini kan ketebalannya jadi waktu motong dia walaupun lulus cuma kalau posisinya miring motong puring ini nah itu juga mengakibatkan mesin juga panas berasap nah begitu dia berasap itu dia saudaraku yang merekwis kalau saya tidak salah orang Kalimantan Selatan saya lupa namanya saya sudah berjanji mau bikinkan videonya supaya lebih cepat paham jadinya tolong diperiksa dulu itunya masalahnya mesin ini setahu saya bukan pengaruh dari karbu mau berat mau ringan suara mesin suara mesin itu bukan dari karbu masalahnya mulai dari kedudukan boring ke piston juga bisa bikin berat kipas terlalu besar juga di mesin juga bisa bikin berat kalau karbu tidak ada pengaruh berat dengan ringannya dia masalahnya cuma minyak pengisapan jangan-jangan diganggu karbunya oke saudaraku mudahan sampean saudaraku yang jauh ini paham apa yang saya jelaskan tadi ini terima kasih sudah membantu supportnya saudara-saudara yang lain sudah subscribe terima kasih banyak sehat selalu murah rezeki semuanya tidak terkecuali yang menonton jangan lupa subscribe like dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh